selamat menikmati untuk sebutannya sendiri biasa disebut dengan istilah Queen Elkhorn atau Queen itu Makota nah dimana Wandai memiliki dua jenis daun yaitu steril dan vertil steril yang melingkari seperti makota yang memanjang ke atas dan vertil itu merupakan daun yang menjulur ke bawah untuk itu ukuran dari steril dan vertil ini bisa-bisa melebihi dari ukuran tubuh manusia besarnya untuk sterilnya sendiri bisa-bisa kurang lebih 2 meter lebih dan untuk vertil yang menjulur ke bawah bisa sampai 1 meter lebih untuk yang ada di kita sekarang di Manakwari Papua Barat ini yaitu sterilnya kurang lebih 1 meter lebih dan vertilnya 50 cm seperti yang kita lihat atau rupanya seperti tanduk urusa kepala yang di atas ada Makota lalu menjulur ke bawah nah nah terlupa pula di bagian daun vertilnya atau yang menjulur ke bawah di ujung bagian bawah belakang terdapat bobek spora untuk apa? ya untuk perkembang biakan tanaman platycerium ini wah ternyata teman-teman yang dari platycerium terbesar ini ada juga jenis Grande dan juga jenis platycerium Superboom untuk membedakannya juga agak sulit sebab ketinggiannya mereka mempunyai ukuran yang sangat besar atau besar-besar sekali ingat ya teman-teman itu bukan satu masalah hehehe untuk medianya dapat kita tempelkan pada papan yang dilepisi pakis atau bisa juga papan biasa bisa dalam pot atau yang lebih praktisnya dapat kita tempelkan di pohon he dan kita kaitkan menggunakan tali ataupun kawat pada saat kita pindahkan untuk atau tempelkan kita perhatikan ya teman-teman untuk pemeliharaan dan tumbuh kembang dari tanaman platycerium ini dapat kita letakkan di bawah naungan atau di bawah paranet ya teman-teman karena tanaman platycerium ini membutuhkan cahaya matahari penuh namun tidak secara langsung begitu untuk di ruangan juga bisa yang penting ruangan itu dapat cahaya atau sinar ya teman-teman namun tidak secara langsung ya untuk perawatannya teman-teman kita dapat semprotkan sehari sekali namun kita harus tetap menjaga kelembapan atau kelembapannya harus cukup ya untuk itu air yang kita berikan tidak terlalu banyak atau berkepanjangan airnya terlalu lama atau di bawah hujan yang terlalu lama karena jika tidak maka akan busuk akar tak ketinggalan juga loh teman-teman tanaman ini membutuhkan pupuk juga layaknya tanaman anggrek loh teman-teman dapat kita pupuk satu bulan sekali juga bisa dengan kita berikan pupuk organik ataupun slow release ya teman-teman nah jadi kenapa kita harus tambahkan pupuk karena tanaman protiserum ini hanya mendapatkan nutrisi biasanya didapat secara alami saja maka tanaman juga kan membutuhkan pupuk atau asupan jadi jika kita tambahkan pupuk organik atau slow release maka kecukupan asupan dari pupuknya atau nutrisinya dapat terpenuhi layaknya seperti manusia jika kita minum saja pasti kita akan lapar ya kan oke teman-teman happy watching selamat menonton dan melihat keindahan dari tanaman protiserum ini yang sebelumnya masih ada di tempat atau pohon yang kita ambil yang kemudian sekarang kita sudah tempelkan di papan yang diperpadukan dengan koke damai dapat kita lihat ya teman-teman indah bukan hei hei selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati